Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022 Maka kata Yesus kepadanya, Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Bab 4, ayat 43-54 Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi, bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kanadi Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar, bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta, supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, Kemarin siang pukul satu demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, Renungan, Injil suci hari ini mengisahkan. Setelah Tuhan Yesus kembali ke Kana di Galilea, orang-orang Galilea menyambut dia. Karena mereka telah melihat apa yang Tuhan Yesus perbuat pada perkawinan di Kana, yakni mengubah air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Ketika ia mendengar Tuhan Yesus datang dari Judea, pegawai itu pergi meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjidat, kamu tidak percaya. Pegawai itu meminta Yesus untuk datang sebelum anaknya mati. Lalu Tuhan Yesus berkata, Pergilah, Anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Dan pergi. Pada saat itu juga anaknya sembuh. Banyak dari kita yang semakin percaya, jika kita sudah membuktikan sendiri bahwa Tuhan Yesus telah mengabulkan permohonan kita. Namun, apakah kita masih percaya, jika permohonan kita tak kunjung terkabul? Kita perlu belajar untuk percaya, seperti yang dilakukan oleh pegawai istana ketika memohon kesembuhan untuk anaknya yang hampir mati. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, sentullah hatiku agar aku senantiasa percaya kepadamu dalam waktu senang dan sedih. Jamahlah saudara-saudariku yang membutuhkan kesembuhan darimu. Biarlah mereka juga mengalami kegembiraan dan sukacita. Amin. Salam Kasih, RHPE Channel Terima kasih telah menonton!